Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Misty Jadok Misty Jadok saat ini Tidak menampakkan diri ya Soalnya bulan puasa Hari ini Hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 Sebelum melanjutkan Ke Arah depan Apa perubahan sisi kanan kiri Menuju jalan geladak perak Puasa ini Memasuki hari sembilan Harinya ya Alhamdulillah semoga puasa kita Lanjut santu bulan Amin amin ya rabbal amin Oke Kita melangkah ke depan Disini juga ada alat berat Dan juga alat pengaswalan Alhamdulillah Sudah dilakukan pengaswalan Oke ini teman-teman Sudah pengaswalan Sudah dilakukan Disini alatnya juga ada Kita doakan Para pekerja disini Dikasih kesehatan Dan kelancaran kerja Supaya apa Biar jalan ini Cepat selesai Oke Apa saja Perubahan di kanan kiri Jembatan ini Disini masih belum dilakukan Pengecatan Dan disini Juga ada Rambu-rambu baru Baru pemasangan Oke teman-teman Dan cairan asfal Sudah tinggal Ngasih atasnya Pasir sama campuran asfal Dan nanti sudah diratakan Sudah dilakukan pengaswalan Oke kita melangkah dulu Ke depan teman-teman Sudah dikasih Peringatan Oke Alhamdulillah Pembatas jalan Sudah dicat Sudah dilakukan Pengecatan Sudah oke Best of the best Dan disini juga ada Cairan asfal Dan juga ada Penyekat-penyekatnya Di tengah Dilakukan Yang sebelah kiri dulu Nanti Kalau sebelah kiri sudah selesai Dilakukan Yang Arah kanan Oke kita lanjut Jalan ke depan Teman-teman Dan disini Juga ada Atau Pemwarna Atau garis Atau ini yang tahu Bapak Proyeknya Apa pembatas Asfalnya ini Oke Pembatasnya Juga Sip Juga Sudah Dilakukan Pengecatan Hanya hitungan Dikit aja Teman-teman Pembatasnya Itu Selesai Dan ini Juga ada Cairan asfal Oke Bagi yang setia Dan mendukung Dan menonton Mesti jatuh Saya terima kasih Banget Semoga Anda Dikasih Kelancaran Kerja Dan dimudahkan Rezekinya Amin Dan yang paling utama Lagi Mudahkan Di jalan surganya Allah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Dan Dan Pembatas pun Juga Oke Perubahan Apa Di sisi Kanan-kiri Jalan Mau menuju Geladak Werak ini Dan ini Sudah Ada Pembatas Masih Baru Baru Pemasangan Oke Ini Sudah Ada Mohon maaf dulu Anda Kalau melintas Kesini Harus tahu Harus lihat Kanan-kiri Rambu-rambu Biar Apa Biar Anda Rambu ini Fungsinya Apa Oke Kita lanjut Dulu Kedepan Dan Ini Sudah Ada Garis Tengah Pengaspalan Antara Yang Kiri Juga Yang Kanan Oke Kita Lanjut Dulu Melangkah Kedepan Teman-teman Apa Perubahan Perubahan Disini Juga Ada Pembatas Baru Baru Pemasangan Oke Kita Lanjut Dulu Kedepan Dan Juga Ada Ini Rambu-rambu Sesuai Apa Yang Dipasang Sama Bapak Petugas Jalannya Berarti Ini Tandanya Rawan Longsor Teman-teman Bahaya Ini Rambunya Tanda-tandanya Baru Pemasangan Oke Kita Lanjut Dulu Biar Apa Biar Anda Berbagi Informasi Dan Berbagi Wawasan Dan Berita Apa Yang Saya Ambil Video Yang Baru Informasi Jalan Geladak Perak Saat Ini Teman-teman Pengaspalan Sudah Dilakukan Pengaspalan Hanya Hanya Hitungan Beberapa Hari Pembukaan Jalan Ini Dan Perus Ditentukan Oleh Bapak Petugas Jalannya Dan Disini Juga Ada Rambu-rambo Baru Pemasangan Baru Ini Sesuai Gambar Anda Harus Tahu Mohon maaf Dulu Teman-teman Bukan Saya Memintari Ya Soalnya Anda Harus Kalau Melintas Disini Harus Lihat Sisi Kanan Kirinya Rambu-rambo Itu Penting Teman-teman Dan Sini Ada Dua Dua Rambu-rambo Oke Dan Penyekat Ini Juga Ada Nah Ini Logonya Seperti Ini Dan Ini Juga Logonya Ada Tandanya Nah Itu Teman-teman Ya Saya Maaf Mohon maaf Dulu Teman-teman Ya Anda Harus Tahu Pemasangan Baru Ini Oke Saya Lanjutkan Jalan-jalan Dulu Ke Depan Cairan Asfal Ini Hanya Tinggal Atasnya Aja Campuran Pasir Sama Asfal Dan Nanti Dilakukan Penyelenderan Ya Teman-teman Apa Itu Namanya Alat Beratnya Itu Kalau Saya Mengatakan Itu Kalau Berbicara Itu Saya Slender Maaf Saya Kan Orang Jawa Ini Jawa Tulen Dan Disini Ada Pembatas Asfal Finishnya Sampai Sini Sampai Sini Finishnya Dan Pengenjekat Jalan Atau Blokade Ini Separuhnya Jalan Yang Separuh Ini Masih Dibasai Asfal Cairan Asfal Dan Separuh Ini Masih Belum Soalnya Bergantian Ini Teman-teman Oke Saya Pamit Untur Diri Bila Ada Salah Kata Di Bulan Suci Ramadan Misdi Cetok Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Soalnya Misdi Cetok Banyak Kekurangan Banyak Kesalahan Dan Banyak Dosa Mohon Dimaafkan Ya Teman-teman Semoga Puasa Yang Kesembilan Harinya Ini Bisa Melanjutkan Sampai Satu Bulan Amin 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 Oke Saya Pamit Untur Diri Bila Ada Sumur Di Ladang Bolehlah Kita Menumpang Mandi Kalau Ada Umur Panjang Pasti Ditemukan Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Pesan Saya Jangan Lupa Ikuti Terus Dan Seterusnya Video Saya Semoga Bermanfaat Makasih